Intro 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 Bentar cuy, bentar, bentar nih Sebelum kalian lanjut ke videonya disini Gue mau kenalin word baru Yang masih fresh banget Yang cocok dan membantu buat kalian para farmer Dan juga para maser-maser sejati nolop seperti gue cuy Dan nama wordnya adalah Kantin Seed cuy Kan langsung aja cek langsung ke kantin seat Ini adalah word fanspot tapi seat cuy Agak beda sedikit dari fanspot-fanspot pada umumnya yang jualan blok-blok Disini kita bakal bisa jualan seat-seat seperti SSP, RSP dan juga farmable cuy Jadi ini cocok banget buat kaliannya para petani-petani gerutopia Yang males banget buat jualan seat-seat hasil farming kalian Ataupun masing kalian cuy Nah kalian bisa langsung aja pergi ke word yang namanya Kantin Seed cuy Disini disediain fanspot yang khusus jualan seat-seat SSP, RSP dan juga farmable Dan untuk harga masing-masing spotnya juga terbilang cukup murah banget Dan merakyat bagi petani-petani gerutopia cuy Jadi apalagi yang kalian butuhkan disini bakal disediain cuy Kalian lihat sendiri ada banyak-banyak item-item seat-seat yang bisa kalian jual di word Kantin Seed cuy Dan buat kalian yang pengen beli fanspot di Kantin Seed Jangan lupa baca dulu peraturan-peraturan yang udah disediain sama si ownernya si Bang Arzi cuy Dan kalian juga langsung bisa subscribe ke channelnya Bang Rearzi Karena disana bakal ada live yang khusus buat kolek-kolek funding hasil fanspot kalian cuy Jadi tunggu apalagi langsung aja ke Kantin Seed Yuh, halo guys, balik lagi bareng gua Foxleaf Dan seperti biasa di video kali ini kita bakal melanjutkan lagi seri road to raiman kita Karena no profit, no live Anjim Oke, diharapkan buat kalian yang duduk dekat ibu atau ayah kalian Untuk menyendiri sebentar Agar pada saat gua ngeluarin kata-kata suram dari mulut gua Tidak membuat kalian digeplak, dismackdown, bahkan diusir dari rumah Duk Oke, jika sudah aman, lanjut aja ke videonya Tapi sebelum itu, jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara like, subscribe, aktifin juga loncengnya cuy Dan share ke temen-temen kalian Let's go Yo, yo, yo Dan halo guys, balik lagi bareng gua Fox Di channel Foxleaf tentunya Dan seperti biasa, di video kali ini Gua bakal ngebuatin metode profitan santai lagi Dengan modal 50WL doang cuy Karena gua pusing bacain komentar kalian di bawah video sebelum-sebelum ya Karena banyak yang request Bang, coba buatin modal 50WL Bang, bang, coba 50WL Bang, 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 bang Banyak banget bocil bang Dan oke cuy, santui, santui, santui Di sini gua bakal buatin semua requestan yang ada di video-video sebelumnya Yang banyak kalian requestin metode-metode profitan cuy Dan oke Dan pada way, untuk horn yang gua pake ini bukan buat set cuy Tapi ini cuma buat profitan sampingan gua saat lagi gabut cuy Dan oke Langsung aja ke videonya Let's go Dan oke sih, seperti biasa Di sini gua udah siapin di off-record untuk bahan-bahannya Dan untuk bahan yang pertama yang kalian butuhkan adalah Di sini gua udah beli yang namanya Grimstone Seed di harga 100 persatu Dan gua beli sebanyak 2.600 Seed doang cuy Dan gua udah habisin modal sebanyak 26WL untuk beli Grimstone Seed cuy Kalian bisa cari di shop-shop SSP kesayangan kalian tentunya Dan oke Untuk item yang kedua di sini kalian juga butuh yang namanya Grimstone Seed di harga yang sama cuy 100 persatu Kalian juga bisa beli di shop-shop SSP Dan gua habisin juga sama cuy 26WL doang Dan oke Untuk modalnya di sini gua udah habisin 52WL doang cuy Nuh kan 50WLan cuy modal kita Dan oke Di sini kita bakal buat yang namanya Grimstone Seed cuy Nah gak tau kenapa Karena untuk akhir-akhir ini Grimstone Seed banyak banget Diburuh orang cuy Gak tau kenapa Mungkin buat pain bucket kalau gak salah Dan untuk duck yellow block seed sendiri adalah item yang farmable Jadi bisa kalian farming Ataupun Nantinya kalian gak bakal rip cuy Ini intinya Kalian gak perlu pake full pack juga tentunya Dan bebas kalian bisa juga harvest pake DJS Hamasoro Ataupun gak pake DJS Hamasoro cuy Itu bebas karena ini item yang farmable tentunya Dan untuk masa tumbuhnya Sendiri di sini hanya cuma 42 menit doang cuy Gak sampai 1 jam Sebentar doang Dan oke seperti baca langsung aja Di sini langsung aja kita tanem Dan tanpa pas apa sih Let's go Muzik 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 Oke 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 nice 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 profit 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 anjir profit Nice Dan oke cuy sebelum kita harvest disini gue bakal jelasin sedikit ke kalian Kalau dark yellow block ini adalah item yang farmable Jadi gak perlu kalian pake yang namanya full pack Karena shitnya sendiri juga gak terlalu mahal Dan oke untuk jumlah hitnya sendiri disini cuma sekitar berapa ya tadi ya Jok lupa anjir Bentar 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 kita cek dulu cuy Kalau gak salah cuma 6 hit doang Dan dark yellow block ini bisa kalian tabrak Jadi untuk ngebreaknya juga gak terlalu gampang eh Gak terlalu susah cuy Jadi oke cuma 6 hit doang cuy Untuk hitnya disini 1 2 3 4 5 dan 6 cuy Mantep kan cuma 6 hit doang dan itu pun juga gak terlalu susah Dan oke jangan alasan buat kalian bang males ngebreak bang 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 males ngebreak Tapi ini profitnya gila gilaan cuy Lakunya juga cepet banget gue jamin anjir Dan oke langsung aja kita harvest tanpa basa-basi Let's go Nah 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 dan oke sip Gak sampai 1 abad akhirnya gue selesai ngebreak si Dark yellow blocknya cuy Dan untuk sitnya sendiri disini kita dapet agak sedikit banyak Karena ini adalah item yang permable Disini kita dapet di seat sebanyak 3192 Dan untuk harganya sendiri kita bakal jual di harga 20 persatu karena untuk sekarang harga dark yellow block sit sendiri agak sedikit naik Dan yang cari juga banyak banget cuy 20 persatu pasti laku Percaya sama gue Bentar Bentaran cuang cuy Jualan dark yellow block sit ini Bentaran doang gak sampai 10 menit pasti laku Dan oke disini kita langsung aja promosiin dan tanpa basa-basi Dan gue bakal balik lagi setelah semua sitnya laku terjual cuy Dan seperti biasa Let's go Dan seperti yang udah gue bilang disini Akhirnya seat kita sold out gak sampai 6 menit anjir Mungkin sekitar 4 sampai 5 menit Dan itu pun yang beli banyak banget pada rebutan Sampai rantem anjir gara-gara dark yellow seat doang Anjir anjir Dan oke disini waktunya kita untuk kolek-kolek WL hasil mas kita c Dan oke Seperti biasa karena disini dark yellow seat adalah item yang permable Dan juga masa tumbuhnya juga gak terlalu lama Cuma 1 jaman Kalian bisa kerjain ini sekitar 1 harian Jadi mungkin kalian 1 hari bisa rotasi terus cuy Dan bayangin kalian cuma jualan 5 sampai 6 menit doang Udah laku cuy bayangin Dan kalian bisa langsung have fun-have fun cuy Profitnya juga gede banget Dan oke kita langsung cek aja di dalam vending kita dapet berapa WL cuy Bayangin Cuma gitu doang cuy Simple banget gak pake ribet Dan cari seatnya juga gampang sebenernya cuy Untuk bahan-bahannya buat dark yellow blok seat Dan oke Disini kita dapet 159 WL Anjir 159 Kurang 1 WL doang Udah 160 WL anjir Gege lah Gege lah Cari modal kita yang Tadi cuma berapa Anjir Waktunya kita untuk hitung-hitung Dan sip Disini kita dapet 159 WL Dan disini kita waktunya untuk hitung-hitung Modal atau pengeluaran yang udah kita keluarin Disini kita untuk modalnya sendiri Kita udah habisin sekitar 52 WL doang Jadi disini kita bakal drop 52 WL doang cuy Dan oke Biar kita bisa lihat untuk clear profitnya kita dapetin berapa gitu cuy Dan untuk clear profitnya sendiri disini adalah 107 WL Atau 1 DL 7 WL cuy Bayangin Cuma modal 50an WL Dan kita dapet 100 WL lebih 1 DL lebih 1 DL 7 WL Bayangin cuma gitu doang cuy Simple banget Cari seatnya juga mudah banget Gak terlalu ribet Seperti kemarin kita yang ngemasuk Eh Nyari Pastel Aqua block seatnya Susahnya minta ampun kan Kalian pasti ngerasain Kalau kalian ngemas Suk eh anjir Dan oke Untuk model 50 WL Dan disini kita udah jadi Sekitar 1 DL 59 WL Hampir 160 WL anjir Dan oke Mungkin sampai disini dulu Seperti biasa video profitan kita cuy Dan jangan lupa bantu Terus dukung channel ini Dengan cara Like Subscribe Dan aktifin juga loncengnya Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian Agar gue Lebih semangat lagi Untuk membuat konten-konten profitan Untuk kalian cuy Dan seperti biasa Gue Fox Live Pamit undur diri Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!